Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mota Risto dan pada video kali ini saya ingin memberikan sharing kepada kalian semua mengenai cara saya menghitung press list yang ada di studio saya ini guys nah sebenarnya untuk cara saya menghitung press list ini sudah pernah saya berikan di video tiktok ya guys, tapi mungkin ini akan saya berikan penjelasan secara lebih lengkapnya karena di tiktok saya cuma memberikan poin-poin yang singkat aja, jadi buat kalian yang pengen tau gimana sih cara saya mengatur atau menghitung persis jasa foto yang saya lakukan ya di studio saya maupun di outdoor seperti wedding juga pre-wedding, silahkan tonton video ini sampai selesai guys nah sebenarnya untuk menghitung biaya press yang saya gunakan itu cukup simple, yaitu saya cuma menghitung biaya produksi yang saya lakukan untuk sebuah pemotoran tersebut dan juga ditambah dengan keuntungan yang ingin saya dapatkan dari foto tersebut guys, tapi dalam biaya produksi itu ada beberapa poin yang nantinya yang nantinya bakal saya jelaskan kita ambil contoh aja persis untuk pre-wedding outdoor yang saya berlakukan di apa ya di studio saya ini ya untuk presis foto outdoor untuk foto only saya tuh biasanya tuh mematok tarif 1 juta rupiah guys nah dari 1 juta rupiah itu kita ada beberapa rincian yang bakal saya jebarkan berikut ini nah yang pertama untuk biaya produksinya itu terdiri dari beberapa macam guys seperti yang pertama itu adalah jasa fotonya nah dari 1 juta rupiah itu saya menganggarkan jasa untuk fotografernya untuk orang yang memotretnya itu adalah 300 ribu rupiah guys jadi untuk 1 kali sesi pre-wedding itu saya membayar fotografernya itu sekitar 300 ribu rupiah dan kalau misalnya itu saya memotret sendiri ya jadi 300 ribu rupiah itu buat saya pribadi guys tapi kalau misalnya saya mempekerjakan orang lain atau freelance yang untuk menggarap fotonya itu biasanya saya memberikan kepada freelance itu sebesar 300 ribu rupiah nah setelah jasa fotografernya biaya berikutnya yang termasuk dalam biaya produksi adalah sewa alat jadi meskipun itu alat kita pribadi kita tetap harus memasukkannya ke dalam hitungan guys nah dalam freelance 1 juta rupiah itu saya menganggarkan sekitar 200 ribu rupiah untuk sewa alatnya ya guys nah biaya selanjutnya adalah jasa editing nah untuk jasa editing sendiri saya itu menganggarkan sekitar 200 ribu rupiah untuk jasa editing foto pre-wedding untuk 1 kali sesinya guys nah setelah jasa edit poin selanjutnya adalah harga cetak yang akan kita berikan di presis tersebut untuk saya sendiri yang 1 juta rupiah itu itu tidak ada cetaknya guys jadi itu cuma file aja tapi untuk paketan yang lain itu ada harga cetaknya tinggal ditambahin aja untuk harga cetaknya kita mau kasih di harga berapa guys nah setelah modal untuk cetak dan juga bingkai poin yang akan kita masukkan adalah tentang transportasinya guys jadi untuk pre-wedding di outdoor biasanya untuk area yang apa di kota saya area pekalongan sendiri di presis 1 juta rupiah itu saya tidak memberikan tambahan transport ya guys tapi kalau misalnya lokasinya itu di luar kota seperti batang, semarang ataupun tegal ataupun kota-kota yang lainnya saya akan menambahkan ongkos di presis tersebut tapi kalau masih di sekitaran pekalongan aja biasanya saya gak minta tambahan ongkir lagi guys nah kita ulangi lagi ya poin-poin dari biaya produksi itu yang pertama adalah jasa fotografernya yang memotret terus sewa alat atau gear yang kita pakai buat produksinya terus jasa editing selanjutnya adalah harga cetak dan juga bingkainya dan yang terakhir adalah transportasinya guys kita ulangi ya kalkulasi biaya yang saya pakai buat biaya produksi tadi untuk jasa fotografernya saya sekitar 300 ribu rupiah terus untuk sewa alatnya saya menganggarkan sekitar 200 ribu dan untuk editingnya saya menganggarkan sekitar 200 ribu juga guys jadi totalnya itu 700 ribu rupiah dan untuk harga cetaknya tidak ada ya guys karena dalam presis 1 juta itu saya gak ada cetaknya cuma file only aja dan untuk transportasinya kalau misalnya di area pekalongan saya tidak meminta ongkos tambahan lagi guys nah setelah biaya produksi itu kita akan menentukan berapa keuntungan yang ingin kita dapatkan guys jadi kalau misalnya presis saya itu 1 juta dikurangi biaya produksi sekitar 700 ribu maka keuntungan yang saya dapatkan adalah 300 ribu rupiah guys jadi meskipun bukan saya memotret bukan alat dan juga kamera saya yang dipakai terus juga bukan saya yang edit saya masih bisa mendapatkan profit sekitar 300 ribu rupiah itu guys sedangkan kalau misalnya kamera yang dipakai itu kamera saya terus yang memotret juga saya yang edit juga saya jadi keseluruhan dari semua presis itu sekitar 1 juta rupiah itu masuk ke kantong pribadi saya guys nah jadi kurang lebihnya seperti itu untuk menghitung presis yang kita akan gunakan di studio foto kita ataupun di job-job yang lainnya guys seperti wedding dan juga pre-wedding di outdoor nah bagaimana menurut kalian mengenai cara saya menghitung presis yang saya gunakan di studio saya ini guys kalau misalnya kalian punya cara sendiri untuk menghitung presis silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini guys oke mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini mengenai cara saya menghitung presis yang saya gunakan di studio foto ini guys semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati